Halo teman-teman, kali ini aku bakal coba bahas gimana cara main Disco di patch terbaru yang baru aja keluar tanggal 10 kemarin yang dimana item untuk Twisted Fate itu di buff abis-abisan kayak Rabadon, Archangel Staff, dan Hextric Unblade untuk main Disco satu hal yang harus digaris bawahin di early game di base awal-awal sebelum sampai level ke 8 kita itu naruh item untuk nge-carrynya itu bukan di Nami atau di Champion Disco tapi di Champion lain kayak di Big Shot bisa Corki, bisa Kaisa kita main 2 Big Shot terus kalau dari Mage itu bisa ke Ani itu headliner paling bagus untuk Disco di awal itu antara Ani kalau nggak Big Shot kalau kita lari ke Big Shot kita bisa nge-slam 2 item yaitu satu si Red Buff yang kedua Sojin nah kalau di Mage kita bisa misalkan kita berawal dari headliner Ani kita bisa nge-slam item Sojin dulu aja takutnya kesananya kita malah jadi Ahri atau apa gitu selalu siapin rencana A, B, C, D ketika mau main komposisi satu komposisi gitu nah disini aku ngamanin Kaisa sama si Corki sedangkan si Batnya nggak diambil padahal Disco tuh mainnya sama Dazzler Disco Dazzler gitu tapi untuk di awal aku mau hemat ekonomi dulu mau nyari teras jadi yang ku tahan itu antara Kaisa sama Corki si Ani ku tahan siapa tau dapet headliner Ani gitu terus sambil ngeliatin item jadi dapet pedang mana sama belt nah untuk Disco Augment yang paling bagus itu Keepers karena si Disco itu mainnya ngumpul-ngumpul gitu kan ketika ngumpul si Keepers itu si Augment Keepers itu ngasih Stuck jadi semua yang ngumpul di bola Disco itu dapet Stuck nanti karena kita nggak dapet headliner Ani jadi kita ambil headliner apapun dan ini Olaf jadi kita ambil Olaf masukin Kaisa sama Corki nyala 2 Big Shot terus gue level up masukin si Kinen lalu untuk item gue buka cari Anah K itemnya itu panah bisa ke Gwinso bisa ke Red Buff disini aku ambil mutusin buat ngambil panah terus buka satu lagi dapet panah lagi soalnya kenapa bang nggak milih ROD soalnya kalau kita bikin Gwinso itu jatoh-jatohnya kita bakalan kepatok sama Magic doang gitu kalau kita bikin Red Buff Sojin sama Red Buff kita bisa pindah ke Big Shot Ezreal atau nggak ke ya ke build AD Flex lebih Flashable kalau nggak dapet TF gitu di level 8 ketika di roll dan Red Buff pun di TF bagus nah kita cari Winstreet disini udah kuat banget komposisi tim gue ada 2 Big Shot dan 1 Tank eh 2 Tank Kaisa lagi Big Shot nah disini ku ganti si Kanennya pake si siapa itu Genar biar pentakilnya nyala di awal lumayan sambil roll manual setiap round kalau ada unit Disco kayak Nami tarik Gragas ambil tapi nggak usah dimasukin dulu sebelum apa gitu sebelum pass gitu waktunya nah disini ada yang main Disco juga tapi dia naruh item carrynya di Nami ini kesalahan pemain Disco kalau naruh item carrynya di headliner Nami kayak gitu nggak ada di Me gitu sumpil kita main Disco tapi yang ngecarrynya champion lain bisa Big Shot bisa Mage yang lain yang dari Disco nya pokoknya pasti ke outscale mau kayak gimana pun pasti ke outscaling sama yang lain kalau carrynya dari Disco nah dapet Gragas aku ambil keepers keepers Pandora terus apalagi ya augmentnya tuh kalau dapet lupa aku nanti deh kita liat pokoknya yang paling penting keepers dan ini bisa nge-stack kalau misalkan di round pertama kalian dapet keepers 1 terus di argument kedua dapet keepers lagi itu bisa digabungin jadi digabungin keepers 1 keepers 2 nanti di akumulasiin jumlah shieldnya double band itu udah kuat banget kita modal big shot untuk di koroso kalian bisa utamain cari rabadon kalau udah dapet sojin kan udah dapet sojin sama red buff nih aku sisanya tinggal rabadon karena disini ada lulu sama genar yang pegang ROD aku usahain dapet lulu biar duit dapet lebih gede itemnya sama gitu sama yang dipegang masih genar jadi value nya lebih tinggi disi lulu kita pun bisa pake lulu nanti power spike disco itu ketika kita punya ini sona nanti kita main sona juga bisa dazzler 6 kalau enggak dazzler 4 2 spell fever dan aku saranin kalau main disco kita gak harus gak wajib dapet headliner TF88 aku lebih prefer dapet headliner BC entah itu disco atau sentinel pokoknya asal BC ambil soalnya kenapa kayak gitu si disco ini dia butuh tank yang keras banget di depan karena dapet TF itu gak kayak headliner cos 4 yang lain yang ngeburst dia itu dapetnya semakin sakit semakin lama fight nya berlangsung soalnya dazzler itu ada dapet overtime jadi misalkan dia udah dapet kalau 4 dazzler ya ada 60% itu kalau gak salah ya 60% damage overtime selama 2 detik jadi kita udah nge-demage seribu nih ke musuh nanti selama 2 detik setelah kita nge-demage musuhnya tuh kena racun gitu kayak magic gitu selama 2 detik dari 60% damage yang kita kasih ke dia gitu nah disini aku dapet headliner kaisa aku putusin untuk kujual si Olafnya terus masukin unit disco semua ini cor kayak kucabut si kaisanya kan big shot ya nah dapet bola disco udah deh tempelin semua keepersnya nyala augment keepersnya nyala shield semua udah aku kasih ke signal untuk dipegangin dulu soalnya bakal aku ganti nanti signal soalnya kalau put tetep kutahan headliner si Olaf pentakil itu bakal fall off kita liat nih gue cek-cek sama kaisa nice ya tinggal cari rabadon aja soalnya rabadon di buff si stat rabadonnya dikurangin 10 yang stat 50 eh sebelumnya itu 60 magic ability power dikurangin 10 jadi 50 tapi bonus damage dari 8% jadi 20% bonus damage gila gede banget itu makanya rabadon wajib banget nah masukin si Garen taruh itemnya di si Garen kita tinggal nyari set kalau dapet set ambil nanti aku bakal ngambil set disini setnya kita di late game bakalan main 2 sentinel 2 bruiser kalau gak salah si beceng sama echo kalau terus bruisernya geragas sama ilawi jadi sebelum ke ilawi pake set dulu itemnya taruh di si set bikin gargoyle gargoyle sekarang di buff dulu nah dapet set ku jual langsung si Garen aku masukin deh bruisernya nah si gargoyle itu di buff sebelumnya cuman ngasih armor doang sekarang ditambah darah 100 jadi ngeslam gargoyle itu bagus sekarang gak sejelek kayak dulu kita lihat nanti augmen kedua aku ngambil augmen apa ya ini udah kuat banget buat kita coy sumpil kita WS disini aku mikir kita butuh duit kita mau secepatnya level 8 jadi kemungkinan besar aku ngambil balance budget disini jadi selama kita kita lagi kita lagi WS mau ngejaga WS kita masih tutup sama duit WS daripada pecah WSnya sayang udah 6 soalnya buat nambah bonus buat 3 gold win streak harus 6 jadi jadi 6 dulu kan berapa ya 5 buat nambah 3 gold dari win streak bukais aku anak SDM gini enjay jalan-jalan kesana last disini aku gak ganti headliner kaisa sama disco si geragas meskipun dia ini ya disco soalnya kalau kita cabut si kaisa terus kita masukin geragas disco kita gak ada di image siapa yang mau di image dia headlinernya nami dikasih item dia agak kurang maksimal gitu nah di korosul kita cari rabadon harusnya ROD gak dicari begitu banyak sih soalnya kalau gak bener-bener butuh rabadon itu item jelek meskipun ada TF disana aku gak ngambil TF soalnya aku yakin pasti dapet double 8 lah bisa dapet kemungkinan dapet gitu chance-nya lebih gede dapetin TF daripada dapetin mentahan ROD dari binatang jadi gue ambil ROD yang Samira harusnya duitnya lebih banyak daripada yang Qatar lumayan aku ambil Samira nah dapet duit dari balance budget lagi kelas 87 aku masukin Amumu buat nyelain Guardian nanti Guardian bisa diganti sama si Trash untuk late game ya si Amumu ini mau ada flex Ezreal temen temen Ezreal bat Ezreal nice tweet lagi di stage 41 kayaknya ku roll bentar antara stage 41 atau 37 lupa aku kayaknya 41 baru ku all in ada 3 orang berarti main disco tapi disini dia level 6 level 6 sepun dia punya TF tapi karena itemnya disini gak ada di megnya TF nya bugil dia level 6 kita level 7 terus duit kita lebih banyak sedangkan duit dia 40 gak mungkin dia bakal ke level 8 duluan jadi aku pede dapet TF kalau lagi busuk banget mocoknya gak dapet dan seperti yang aku bilang tadi kita gak harus dapet TF headliner kalau dapet kalau dapet beceng duluan ambil becengnya dapet ilaui hoki banget anjay copot si set masukin ilaui buset hoki banget nah ya di part 1 disini ku naikin langsung biar softnya ke reroll ragu aku mau alin sini atau gak eh malah dinaikin nah disini kita langsung beli echo masukin echo sentinel nyala 2 kita jual kaisa roll cari si TF atau enggak beceng sambil ngambil unit disco nah dapet anjay tapi dia dazzler berarti kita bakalan main 5 disco sisanya dazzler fdmc tf nya tf tuh dmc nya gak ngeburst dia tuh butuh war atau fight berkepanjangan baru dmc nya keliatan tidak ngeburst dia nih tapi enaknya dia nyebar dmc nya gak ke satu orang doang hmm hmm disini ada pandora dan aku butuh item lebih jadi ku ambil pandora dapet beceng ku masukin beceng ganti si mordekaiser dapet 5 disco ku jual si mordekaiser nya tinggal posisi in kita pake keepers kan jadi harus numpuk dazzler ku ganti si amumu ngorbanin guardian biar 4 dazzler nyala lumayan daripada guardian 2 doang nanggung yang kritikal ku kasih ke si ilawi buat bikin steed vest siapa tau dapet armor nanti enak banget liatnya tuh kartu tf terbang terbang sama si tf juga di buff yang dimana sebelumnya tuh si tf itu kalau mau nambah jumlah kartu yang dilempar itu bergantung ke attack speed per 40% attack speed dia nambah kartu di buff dikurangin jadi per 20% dia nambah kartu yang dilempar sekarang tuh meskipun kayak gitu karena rabadun di buff kita gak bikin full attack speed kita butuh di make percuma kartu banyak dilempar tapi di make nya gili-gili itu di make dari rabadun lempar kartu tf dia udah punya emblem korti bisa eh country country 7 bisa dia di headliner nya ini to which dia udah tanggung naikin tweet sampe bintang 3 disini aku ngambil apa ya mungkinin ngambil yang paling mahal sih apapun itu soalnya kita pake pandora sama item kita juga gak terlalu urgent gak terlalu darurat untuk butuh item kayaknya ambil kartus deh kalo diliat dari ini kalo gak lucian gak kartus aku mau bikin apa itu ambil mentahan rabadun bentar bikin apa ya ah buat nyari guinso itu kalo gak salah buat si ziggs kalo gak buat si sona guinso guinso jadi kuamanin dulu rod terus tinggal nyari tapi panah panah temu disco juga nih itu dia headline nya tf tapi liat depan dia kopong si ziggs nya juga gak ada attack speed depan dia kopong ini nih jeleknya headliner tf kalau depannya kopong disco butuh depannya yang kuat ujungnya mati dia karena di awal dia lustrik main disco jadi agak susah ini kita tinggal naikin ke sembilan nya rizix kalo gak sona nah ini sama-sama disco nih siapa yang menang let's see si dulunya itu item buat sona bagus juga oh jin sama ini yang petir-petir ini menang dia deh iya menang dia harusnya soalnya dia ada buff dari dulu hyperpop speed aku bantu sama dulu kita tinggal tinggal nyari sona atau lulu kalau gak ziggs nah dapet dulu tapi karena dazzler nya udah 4 kita langsung dimasukin kita harus level 9 dulu udah apa mana taruh di silux buat sojin siapa tau dapet pedang nanti lalu luku masukin hyperpop nyala atau weaver nyala nah si trace dapet patching ini patching harus bintang 2 sih karena kita gak akan nyari gak akan upgrade looks jadi gak aku ambil looks nya tuh yang di shop selamat menikmati selamat menikmati yang dapet ziggs jual jin jual si lux masukin si ziggs superpop 2 gak kasih guinso sama mana wah kasih itu dulu ya rabadon oh no gak jadi itu aku mau nyari guinso lagi tuh guinso 2 mati ziggs tuh ini kuat banget ini yang kedua ini di akhirnya sengit banget nih tinggal berdua di akhirnya tuh dan untungnya kita menang sengit banget tuh wah saling bunuh aku bunuh dia dia bunuh aku gitu aja terus itu guinso jadi tuh tuh buat si sona nanti guinso nya 2 guinso terus ama nyari sojin 1 kalau gak salah power spy ketika punya sona tuh wah buset sumpah ah sona disini gak langsung kujual si ziggs nya buat diganti sona langsung gitu aku nunggu dulu aku dapet ziggs lagi 1 baru ku cabut si ziggs yang ada itemnya aku masukin ziggs yang gak ada item terus itemnya aku pindahin ke sona karena attack speed si sona di nerf buffnya dan healnya di buff jadi aku pilih heal sambil ngeliat juga kita butuh heal atau butuh damage kalau depannya kuat banget dan gak butuh heal aku bakal nyari attack speed dari sona wah ini crown guard bagus banget crown guard semua ngambil tf siapa tau dapat pindah 3 tf tapi gak dapet aja hmm hmm crown guard kukasih ke si ini siapa ecing hyperpop 2 dulu masuk ambil nyari Thresh sini aku Thresh Ziggs ah Thresh masuknya ya dilewat sama aku nyari apa kuning ini gak akan masukin Guardian 2 kayaknya tapi seguardian itu ya si Thresh di ngejar Hyperpop 2 dari Ziggs ah itu Ziggs nya ada tuh coba sini kita copot Ziggs nya masukin itemnya ke Sona bisa 3 orang lagi copot masukin itemnya ke Sona Anjay Disco satu lagi tuh si Vesmax X Vesmax itulah pokoknya nah disini sengit banget aku berdua masih yam-yam apalah ini ya mh apalah Heal Nice heal Gila Dia kalah lawan bayanganku Mati dia Jirga mati Oh last 10 dia Terusnya mati tuh Pake last 10 dia Coba ini detect speed Oke jadi jadi heal juga ya Heal juga Lagi lawan bidang 2 Nice Blue buff kah diambil Gak ada pilihan lagi Masa mau red buff Blue buff kah? Udah Mayan mana Pake last 10 selamat menikmati jauh banget perbedaannya ini tf2 lagi gak dapet-dapet loh ini sumpah itu satu ujik oh lewat satu tf ya tadi disini ngatur-ngatur posisi anjir aku pusing banget kalah disini kalo gak salah sebenernya kalah deh aku tuh sampai di akhir-akhir baru menang ngatur posisi mikir keras gak kalah mikir keras disini nih ini posisinya gimana ya musuhnya harus mukulin ilawi jadi ku geser kalo gak salah bola disco yang kananku yang kananku ku naikin ke atas pokoknya biar sih musuhnya mukulin ilawi bisa berdua doang ini sengit banget sumpah sengit banget sengit nah disini kecobain pindahin ke kanan ctf nya pokoknya ini gimana caranya gak kena slebeo sama si ezreal eh malah rungkat pindahin ke kanan gak bisa gak bisa gak bisa ini posisinya salah salah disini ku ambil sauna kalau gak salah gak sauna lumayan bintang 2 sauna nanti udah ada satu lagi bintang 2 sauna posisi ubah lagi harusnya ubah woy posisi woy ubah woy nih aku masih belum mikir buat naikin si ini naikin bola disconya ke atas pas aku naikin naikin satu tingkat aja ke atas terus majuin ilawinnya di depan oh jebo lagi tuh ini gimana ya sampai dapet ilham majuin satu bola disco biar nahan di depan dan ku liat si musuhnya juga gak ada duit sama gak ada duit kita mikir ah majuin bola disconya ini nih lawi mau beceng di depan tentaknya di depan terus ku geser tf nya sama suana kiri 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 yoi ingung let's see aish shield zona menang disini aku benar-benar kuncinya diilaui mtf free hit ganti posisi doang dimakanya beda jauh 18.000 ini aku mikir kalau masukin 6 Dazzler bisa gak ya kataku gak bisa soalnya kita Dazzler headliner nya Dazzler bukan disco kalau disco kayaknya bisa deh kecuali bisa naik level 10 dan itu udah gak mungkin buat naik ke 10 ini udah do or die moment aku sambil nyari tf bintang 3 ini aku ambil apa ya warmo kasih ke si becing oke coba tahan musuhnya kayak gitu musuhnya ganti posisi jadi depan semua misalnya dipindahin kan tahan dah sama ilawi tuh si ken-ken kampret oh disini kalah lagi ke aku yang sekarang kanannya jebo sekarang kanannya jebo kumpah kumpah ini mikir keras banget loh anjir last fight ini last fight kalau gak salah gak dua kali lagi ya aku mikir gimana kalau pindahin ke kanan semua terus enggak enggak gak bisa katakan gak bisa gak bisa pindahin ke kanan emang majuin aja semua satu titik tentakel depan tumpukin aja tumpukin menang disini aku tuh jadi ketahan semua gila mpp ini sonanya coy buset buset tuh bener-bener muncul lagi loh tf-nya anjai Tuh, kagak muncul-muncul kamfret Aku pindah-pindahin buat ngelabuin dia Gimana ya, ini gimana ya, ini gimana ya Yang kiri penuh nih Otomatis musuh bakal muter ke kanan Yang depannya Penang disini kita Heal Sauna Nah, gebukin tuh ilawi tuh Heal lagi ya, anjay Kelas Ya tuh Gebuk tuh ilawi tuh GG Jadi Ya gitu main disco ya guys Thank you udah nonton Kalau kalian suka dengan konten aku kayak gini Kedepannya aku bakal upload lagi Dengan komposisi yang lain Dan aku bakal belajar dulu Ini aku udah main disco Empat kali atau enam kali gitu Dan menang semua Sebagus itu Thank you Aku Bian Desain Boy Makasih udah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Okay Bye-bye Bye-bye Main